Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang sore maupun malam. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Yekti Asma Rokanti, SACIMAB, Saku dosen pengambuh mata kuliah administrasi publik. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan presentasikan mengenai review jurnal mengenai materi pemulusan masalah kebijakan publik. Laut terbelakang kita harus mempercayai kebijakan publik ada di dasarkan pada meningkatnya rasionalitas masyarakat akibat dari keberhasilan pembangunan sosial ekonomi yang telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi biokrasi publik. Salah satunya adalah semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik dan hal ini mendorong munculnya minat untuk mempelajari studi kebijakan publik serta keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang kuat dan juga mendorong perubahan orientasi pejabat biokrasi di daerah dan peningkatan kemampuan mereka dalam perumusan dan perencanaan kebijakan dalam program pembangunan. Sedangkan definisi perumusan kebijakan publik adalah salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan peraksanaan suatu kebijakan publik. Sedangkan menurut Replay, perumusan kebijakan publik adalah suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut DUN, perumusan kebijakan publik adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-atentif perencanaan masalah. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perumusan kebijakan publik. Tahapan pertama adalah tahapan perumusan masalah atau defining program. Yang mana pada tahapan ini kita merumuskan masalah secara benar dikarenakan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses tahapan ini serta juga berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya. Tahapan kedua adalah agenda kebijakan. Yang mana pada tahapan ini kita melakukan filter terhadap sekian banyak problem-problem umum yang muncul untuk masuk ke dalam agenda kebijakan dikarenakan pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik. Selanjutnya ada tahapan ketiga yaitu pemilihan atentif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahapan ini kita membuat pemecahan masalah. Menurut UNAKNO 2002.83, dalam tahapan ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-atentif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Tahapan terakhir adalah penetapan kebijakan. Yang mana tahapan ini kita melakukan penetapan kebijakan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dibisikan dengan proses penetapan dan pengusahaan kebijakan. Menurut Islami 2000.200, proses pengusahaan kebijakan adalah proses penyesuaian dan pertimbangan secara bersama tidak ada prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukurnya yang diperima. Berlukan oleh Sidki. Lalu ada aktor yang terlibat. Secara umum, aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yakni menurut Jonas. Pertama, aktor inside government. Pada umumnya meliputi A, presiden, setiap penasihat. Presiden, para menteri, para kepala daerah yang umumnya merupakan jabatan politis. B, anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat atau lembaga legislatif. C, badan dan orang-orang yudikatif secara parsial. D, birokrasi. Lanjut. Dua, ada aktor objek government. Pada umumnya meliputi A, kelompok-kelompok kepentingan yang bisa berwujud LSM. New, kelompok atau ikutan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan. B, akademisi. Peneliti dan konsultan pihak swasta atau perusahaan memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah. C, politisi. D, media masa. E, opini publik. F, kelompok sasaran kebijakan. G, lembaga-lembaga donor. Next. Model-model yang digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Pertama adalah model sistem politik. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi. Terdiri input, output, dan feedback. Dan memandang kebijakan sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan dalam hal ini, yaitu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Contohnya, pembentukan undang-undang oleh DPR. New, model rasional kompensif. Model teori ini mengedepankan kakasan bahwa kebijakan sebagai maksimum. Social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. contohnya kenaikan harga kebudayaan pokok. Next. Model incrementalist. Model ini memberikan kebijakan tambahan yang baru dengan sedikit memodifikasi kebijakan di masa lalu. Hanya saja kebijakan penambahan incremental ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Model incrementalist berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Contohnya, berikenaikan gaji pejabat negara maupun PNS. Model penyelidikan campuran. Model yang amat menyerdanakan masalah. Model ini disukai karena pada hakikannya model ini merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional dan model incrementalisme dalam proses pengambilan keputusan menurut Abdul Wahab. Contohnya, pembuatan sistem pengamatan cuaca dengan satelit-satelit cuaca. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.